Pemirsa kekeringan masih melanda sejumlah daerah dan harga cabai di berbagai wilayah tanah air kian meroket. Harga cabai di pasar tradisional di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan tinggi mencapai 300 ribu per kilogramnya. Harga cabai di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meroket naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit kecil dari sebelumnya 70 ribu rupiah, kini mencapai 300 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu cabai merah keriting dari semula 30 ribu rupiah per kilo naik menjadi 100 ribu per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini terjadi sejak awal bulan Oktober dan tidak kunjung mengalami penurunan. Akibat kenaikan harga cabai, daya beli masyarakat pun merosot. Kemarau panjang ditenggarai menjadi penyebab petani gagal panen dan harga cabai di pasaran melampung tinggi.